Nah sekarang kita akan memasuki gaya lateral izin Nah gaya lateral izin seperti saya bilang Seperti saya bilang berkali-kali Kemampuan struktur itu umumnya secara umum ya tidak ada di geoteknik Dibatasi oleh dua syarat Yang pertama syarat defleksi izin Yang kedua syarat kekuatan Atau yang lebih umum lagi keamanan dan kenyamanan Defleksi itu untuk kenyamanan Terus kekuatan itu untuk keamanan Kenyamanan dan keamanan Defleksi kenyamanan Terus kekuatan untuk keamanan Itu ya Faktor aman Nah ini seperti yang kita ketahui SF sama dengan Q ultimate Dibagi ke izin Nah ini faktor aman harus terpenuhi Atau syarat keamanan Ini yang pertama syarat keamanan Ini syarat keamanan Terus yang kedua Defleksi izin Ini syarat kenyamanan Untuk masalah apa namanya Untuk masalah biaya dan lain-lain itu nanti mengikuti Itu nanti mengikuti Yang pokok itu dua syarat keamanan dan kenyamanan Kan Misalnya adik-adik di suatu bangunan Meskipun dia aman Tetapi kena angin bergoyang Kan takut Meskipun inginyernya sudah menghitung Ini aman ini Ini aman Meskipun dia kena angin bisa bergoyang-goyang Tapi ini aman Tetapi tetap adik-adik was-was Kalau di seperti itu Nah makanya diberi defleksi izin Di syarat kenyamanan Kalau aman tetapi tidak nyaman Nah itu sama saja Kita enggak tidur enggak nyenyak Misalnya tidur di gedung Kena angin bergoyang Nah terus Tadi Nyaman Tidak bergoyang Kena angin tidak bergoyang Ucuk-ucuk Ambrol Tuhan tidak aman Nah itu juga Tidak nyinyak tidur Nah Jadi ada dua syarat ini Ingat ya ini ada dua syarat Dimanapun Syarat keamanan dan syarat kenyamanan Dikonstruksi manapun Minimum ya Nah nanti mungkin Orang-orang Manajemen konstruksi Mereka berusaha Membuat apa namanya Seefisien mungkin Biayanya itu nanti Mengikuti Yang penting dua syarat ini Terus Defleksi lateral izin Menurut McNulty Untuk bangunan gedung Sekitar 6 mm Nah ini tapi Nanti ini hanya Gambaran umum ya Nanti mengikuti Standar di daerah Masing-masing Misalnya di Indonesia Mengikuti SNI Misalnya adik-adik Bekerja di India Mengikuti Standar India Amerika Bekerja di Jepang Mengikuti standar di Jepang Nah ini secara umum Bangunan gedung Secara umum Secara Lateral izinnya 6 mm Terus Terus Menara transmisi Ingat elastis disini Bukan Berhubungan dengan Tiang elastis Tapi ini diturunkan Dari rumus elastis Rumus elastis Terus ada Metode Brom Terus ada Metode PY Atau PY Nah yang metode PY Ini agak sedikit Lebih Lanjut Ini agak Lebih Advanced Advanced Ini pakai Metode numeric Find it Different Method Nah ini Nah untuk Mempelajari Find it Different Adik-adik harus Mempelajari Metode numeric Nah Karena cakupannya Sangat luas Ini Tidak kita Pelajari Di Kuliah Satu ini Karena cakupannya Sangat dalam Tidak kita Belajari disini Kalau adik-adik Ingin belajar Adik-adik harus Kuliah Metode numeric Nah terus Nanti belajar Find it Different Terus Kalau ingin Mengimplementasikannya Di Program Misalnya adik-adik Ingin membuat program Adik-adik harus Ikut komputasi Geotechnik Atau kuliah Komputasi Geotechnik Geotechnik Di mata Komputasi Geotechnik Ini adik-adik Belajar Mengimplementasikan Program Nah kita Akan mempelajari Yang dua ini Pada pertemuan Yang kali ini Kita Pelajari Metode Elastis Pada pertemuan Pada pertemuan